Korea Utara seringkali menjadi pusat perhatian global, tetapi jarang sekali kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang negara ini di luar narasi-narasi yang sering disampaikan oleh media masa. Negara ini dikenal dengan rezim otoriter yang sangat tertutup dan kadang-kadang dianggap sebagai negara paling tertutup di dunia. Namun, apa sebenarnya yang ada di balik tirai besi Korea Utara? Latar belakang sejarah Korea Utara, secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, DPRK, didirikan pada tahun 1948 setelah Korea dibagi menjadi dua bagian di akhir Perang Dunia Kedua. Pendiri rezim Korea Utara, Kim Il-sung, mendirikan negara tersebut dengan dukungan Uni Soviet dan Tiongkok yang berada di belakang pemisahan Korea. Selama puluhan tahun, Korea Utara dipimpin oleh keluarga Kim. Setelah Kim Il-sung, putranya Kim Jang Il mengambil alih kekuasaan, dan saat ini, Kim Jong-un adalah pemimpin negara tersebut. Sistem politik dan sosial Korea Utara dikenal sebagai negara otoriter dengan satu partai politik, yaitu Partai Buruh Korea. Partai ini memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Kim Jong-un tidak hanya menjabat sebagai ketua Partai Buruh Korea, tetapi juga sebagai pemimpin tertinggi militer dan kepala negara. Sistem sosial di Korea Utara juga sangat terkendali. Warga negara diberi sedikit akses terhadap informasi dari luar negeri dan diatur oleh propaganda yang kuat yang memuja keluarga Kim. Kehidupan sehari-hari diatur oleh aturan yang ketat, dan kebebasan berbicara, beragama, dan bergerak sangat terbatas. Program Nuklir dan Hubungan Internasional Salah satu aspek yang paling sering dibahas tentang Korea Utara adalah program nuklirnya. Negara ini telah melakukan serangkaian uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang memicu kekhawatiran di komunitas internasional. Korea Utara mengklaim bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman asing, terutama dari Amerika Serikat. Hubungan Korea Utara dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, seringkali tegang. Sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh banyak negara atas aktivitas nuklirnya telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut, yang secara inheren tertutup. Kondisi kemanusiaan dan hak asasi manusia Kondisi kemanusiaan di Korea Utara telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Ada laporan yang mengklaim bahwa ada kelaparan dan kekurangan makanan di negara tersebut, sementara pemerintah menunjukkan citra bahwa negara mereka sejahtera dan berdaulat. Hak asasi manusia juga menjadi masalah serius. Ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, pemindahan paksa penduduk, dan penggunaan kamp-kamp kerja paksa. Kesimpulan Korea Utara adalah negara yang misterius dan kontroversial. Meskipun dikenal dengan kebijakan luar biasa yang ketat dan keberadaan senjata nuklirnya, penting untuk memahami bahwa di balik citra propaganda yang kuat, ada sejumlah masalah serius yang dihadapi oleh rakyat Korea Utara. Pemahaman yang lebih baik tentang negara ini dapat membantu masyarakat internasional dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Pemerintahan Korea Utara adalah sistem otoriter yang dipimpin oleh satu partai politik tunggal, yaitu Partai Buruh Korea. Partai ini memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Pemimpin tertinggi negara ini saat ini adalah Kim Jong-un, yang bukan hanya ketua Partai Buruh Korea, tetapi juga kepala negara dan pemimpin militer. Pemerintahan Korea Utara dikarakterisasikan oleh kultus individualitas terhadap keluarga Kim, di mana keluarga pemimpin diberikan status dekat dengan ilahi. Kim Jong-un, seperti para pendahulunya, dipuja dalam propaganda negara dan diperlakukan sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Negara ini memiliki sistem hukum yang sangat ketat, di mana kebebasan individu dibatasi secara signifikan. Warga negara memiliki sedikit akses terhadap informasi dari luar negeri, dan propaganda negara memainkan peran besar dalam membentuk pemikiran dan keyakinan masyarakat. Korea Utara juga dikenal karena program nuklirnya yang kontroversial. Negara ini telah melakukan uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal secara teratur, yang telah memicu kekhawatiran di komunitas internasional. Kondisi kemanusiaan di Korea Utara juga telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Ada laporan yang mengklaim bahwa ada kelaparan dan kekurangan makanan di negara tersebut, sementara pemerintah terus mempertahankan citra bahwa negara mereka sejahtera dan berdaulat. Hak asasi manusia juga menjadi masalah serius di Korea Utara. Ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, pemindahan paksa penduduk, dan penggunaan kamp-kamp kerja paksa. Korea Utara seringkali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan internasional, terutama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sangsi-sangsi ekonomi yang diberlakukan oleh banyak negara atas aktivitas nuklirnya telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut, yang secara inheren tertutup. Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini, menggantikan ayahnya, Kim Jang Il, setelah kematiannya pada tahun 2011. Ia adalah cucu dari pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, yang masih dihormati secara besar-besaran di negara tersebut. Kim Jong-un dilahirkan pada tahun 1983 atau 1984, tanggal pastinya masih diperdebatkan. Sebelum menjadi pemimpin negara, Kim Jong-un memiliki sedikit eksposur publik. Sebagian besar informasi tentang masa muda dan pendidikannya di Korea Utara dan di luar negeri, khususnya di Swiss, masih kabur. Kim Jong-un mulai muncul di panggung politik Korea Utara secara signifikan setelah kematian ayahnya pada tahun 2011. Ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi negara dan ketua partai buruh Korea serta diberikan gelar militer sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Korea Utara. Pemerintahan Kim Jong-un seringkali dicirikan oleh upaya untuk memperkuat kekuasaannya dan mempertahankan rezim otoriter yang ada. Ia telah melakukan sejumlah tindakan represif untuk memastikan loyalitas dan kepatuhannya dari warga negara, termasuk penghapusan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Di sisi lain, Kim Jong-un juga telah melakukan beberapa langkah yang mengejutkan di bidang diplomasi. Ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam upaya untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Meskipun terkadang dianggap sebagai sosok misterius dan kontroversial, Kim Jong-un tetap menjadi pemimpin yang kuat di Korea Utara dengan pengaruh yang luas atas kebijakan negara dan kehidupan masyarakat. Negara Korea Utara sangat tertutup karena kebijakan yang diambil oleh rezim otoriter yang berkuasa di sana. Pemerintahan Korea Utara dipimpin oleh satu partai politik tunggal, yaitu Partai Buruh Korea, yang memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Partai ini memegang kendali kuat atas media dan informasi yang diterima oleh warga negara. Selain itu, pemerintah Korea Utara menggunakan propaganda yang kuat untuk memperkuat kontrol mereka atas masyarakat. Warga negara diberi sedikit akses terhadap informasi dari luar negeri, dan mereka dipengaruhi oleh narasi yang dipromosikan oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun, pemerintah Korea Utara juga telah membangun kultus individualitas terhadap keluarga Kim, di mana keluarga pemimpin diberikan status dekat dengan ilahi. Pemujaan terhadap pemimpin-pemimpin negara ini memperkuat kekuasaan mereka dan membuat masyarakat menjadi takut untuk menyuarakan kritik atau mempertanyakan rezim. Ketegangan dan konflik dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Korea Selatan, juga menjadi alasan Korea Utara memilih untuk menjaga diri mereka tertutup. Pemerintah Korea Utara mungkin percaya bahwa dengan menjaga kontrol ketat atas informasi yang masuk dan keluar dari negara, mereka dapat mempertahankan kekuasaan mereka dan melindungi diri dari ancaman eksternal. Pemerintahan Korea Utara adalah sistem otoriter yang dipimpin oleh satu partai politik tunggal, yaitu Partai Buruh Korea. Partai ini memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Pemimpin tertinggi negara ini saat ini adalah Kim Jong-un, yang bukan hanya ketua Partai Buruh Korea, tetapi juga kepala negara dan pemimpin militer. Korea Utara dikenal karena kultus individualitas terhadap keluarga Kim, di mana keluarga pemimpin diberikan status dekat dengan ilahi. Pemimpin-pemimpin Korea Utara dipuja dalam propaganda negara dan diperlakukan sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Negara ini memiliki sistem hukum yang sangat ketat, di mana kebebasan individu dibatasi secara signifikan. Warga negara memiliki sedikit akses terhadap informasi dari luar negeri, dan propaganda negara memainkan peran besar dalam membentuk pemikiran dan keyakinan masyarakat. Korea Utara juga dikenal karena program nuklirnya yang kontroversial. Negara ini telah melakukan uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal secara teratur, yang telah memicu kekhawatiran di komunitas internasional. Kondisi kemanusiaan di Korea Utara juga telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Ada laporan yang mengklaim bahwa ada kelaparan dan kekurangan makanan di negara tersebut, sementara pemerintah terus mempertahankan citra bahwa negara mereka sejahtera dan berdaulat. Hak asasi manusia juga menjadi masalah serius di Korea Utara. Ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, pemindahan paksa penduduk, dan penggunaan kamp-kamp kerja paksa. Korea Utara seringkali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan internasional, terutama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sangsi-sangsi ekonomi yang diberlakukan oleh banyak negara atas aktivitas nuklirnya telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut yang secara inheren tertutup.